Ada satu syair karya hadrat musimud alaih salam yang berbunyi Ia ini menambatkan hati kepada selain Allah ta'ala, semua kisah itu adalah dusta Sementara di sisi lain ada sabda yang berbunyi Cinta untuk semua orang tidak kebencian untuk siapapun Lantas bagaimana maksud dari syair tadi huzur? Oke, saya jawab Artinya adalah mencintai dunia sedemikian rupa Sehingga mengutamakan dunia daripada Allah ta'ala itu merupakan kedustaan Dimana di satu sisi ada Allah ta'ala dan pada sisi lain ada dunia Tidak bisa mencintai keduanya dalam waktu bersamaan Cintailah salah satunya dan tinggalkan yang kedua Dalam corak ini senantiasalah cintai Allah ta'ala dan tinggalkan dunia Ada pun maksud dari cinta untuk semua Bukanlah artinya mencintai semua namun tidak untuk Allah ta'ala Mencintai semua karena sebelumnya kita telah mencintai Allah ta'ala Kecintaan yang bertabrakan dengan kecintaan kepada Allah ta'ala Itu bukanlah kecintaan Untuk itu kalimat tersebut merupakan kalimat dari suatu ajaran yang sifatnya umum Nasihat yang sebenarnya adalah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW Dengan itu masalah ini akan lebih terbuka dengan jelas Beliau bersabda Jika kamu mencintai Maka cintailah demi Allah ta'ala Bukan dengan meninggalkan Allah ta'ala Jika kamu membenci Maka lakukanlah itu demi Allah ta'ala Untuk itu kalimat yang berbunyi Cinta untuk semua orang Tidak ada kebencian untuk siapapun Tidak ada terjemahan yang dapat dibenarkan Jika bertabrakan dengan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW Tadi Untuk itu saya memaknai Bahwa Kecenderungan umum kita sebagai Ahmadi Adalah Bahwa kita mencintai semua Dan tidak membenci siapapun Namun jika ada yang berbuat sesuatu Yang patut dibenci Jika ada yang membuat Allah ta'ala marah Dan murka ilahi menuntut kita Untuk membencinya karena Allah ta'ala Maka kita akan membencinya Bukanlah maksudnya Misalnya ada seseorang Yang berbuat aniaya kepada anaknya Lalu membunuhnya Lantas kamu mengatakan Cinta untuk semua orang Tidak kebencian untuk siapapun Sama sekali keliru Manusia yang biadab seperti itu Dengan sendirinya akan menimbulkan kebencian Di dalam diri kamu Karena jika ada seseorang yang menjadi penjelmaan Sesuatu yang layak dibenci Maka otomatis membencinya merupakan Bagian dari fitrat manusia Untuk itu Fahamilah sabda tersebut Sama sekali maksudnya bukanlah Bahwa dalam corak apapun Seorang ahmadi tidak bisa membenci siapapun Karena Rasulullah bersabda Al-Bugdu filahi Karena terkadang kita terpaksa membenci sesuatu Karena Allah ta'ala Namun lakukan itu demi Allah ta'ala Bukan demi diri sendiri Kamu faham? Baik huzur Terima kasih Terima kasih Terima kasih